Pada hari Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, BTS Batam mendeteksi adanya 5 kapal ikan asing berbendera Cina sedang legojanggar di perairan beraget. BTS Batam berusaha mengkontak atau komunikasi dengan kapal tersebut, namun tidak ada respon dari kapal tersebut. Juga kapal tersebut legojanggar tanpa izin ke KSOP Batam. Kemudian pada jam 21.00, Komandan serta dua tim VBSS melaksanakan briefing untuk melaksanakan pengecekan lokasi 5 kapal ikan tersebut di Tanjung Berakit yang jaraknya kurang lebih dari Batu Ampar 43 nautical mile. Pada pukul 04.00, Komandan KM Tanjung Datu memerintahkan dua tim VBSS untuk turun melaksanakan pengecekan di perairan Tanjung Berakit. Pada pukul 06.00, tanggal 11 September 2024, tim sudah berada di lokasi di perairan Tanjung Berakit. Dua tim KM Tanjung Datu melaksanakan pengusiran dan melaksanakan shadowing mengawal lima kapal ikan asing berbendera Cina tersebut sampai di perbatasan Singapura. Terima kasih telah menonton!